Selamat datang di channel Kurotaka Watasino Namewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang Youtube, dan juga JPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-O-R-O-T-A-K-A. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-555, ini saya akan membahas mengenai solusi Youtuber gelisah karena terlalu lama peninjuan monetisasi. Jadi video ini saya tunjukkan bagi Youtuber yang saat ini masih monetisasi tetapi sudah lama, saat ini dalam masa peninjuan tetapi sudah lama dan belum monetisasi juga, maksud saya seperti itu. Nah, kalau teman-teman itu dalam masa peninjuan, maka yang ditunggu-tunggu itu hasilnya. Nah, hasilnya yaitu monetisasi. Monetisasi. Nah, yang paling ditunggu itu monetisasi. Pasti saat ini masih teman-teman itu masih yang dalam peninjuan ya, pasti masih bertanya-tanya gitu. Ini kapan monetisasinya, kapan monetisasinya, seperti itu. Kenapa sudah lama tidak dimonetisasi juga. Sudah berbulan-bulan tidak monetisasi juga. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah hasilnya, di video saya sebelumnya juga sudah pernah dibahas hasilnya, saya menyebutkannya itu kemungkinan itu ada, mungkin agak beda ya, ini ada tiga. Yang pertama itu dihentikan, yang kedua itu diterima, yang ketiga itu ditolak. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman itu sudah peninjuan lama, tetapi, apa namanya, belum dimonetisasi juga, itu hal yang wajar. Nah, kemungkinan yang pertama itu dihentikan, ini itu saya jaring sekali menemukan. Kalau misalkan teman-teman sudah sampai peninjuan, kemungkinan besar videonya itu tidak melanggar peraturan gitu. Kemungkinan dihentikan itu sangat rendah. Jadi, kemungkinan yang lebih besar itu diterima atau ditolak. Seperti itu. Nah, diterima, nah, kadang itu juga tidak langsung diterima begitu saja ya. Itu bisa juga lama, peninjauannya bisa juga lama. Karena tiap youtuber itu berbeda-beda. Peninjauannya itu beda-beda. Nah, kemudian dulu itu sering sekali ada yang bertanya, saya itu peninjauannya berapa lama? Di video saya sudah saya sebutkan, channel saya itu peninjauannya itu 58 hari baru berhasil monetisasi. Nah, ini untuk channel saya sendiri. Tapi di milik teman-teman itu beda-beda. Ada yang 2 minggu langsung monetisasi, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu beda-beda semua. Nah, syaratnya diterima itu hanya satu. Nah, syaratnya itu memenuhi kriteria kelayakan. Nah, jadi di Youtube itu sudah ada peraturan mengenai kriteria kelayakannya. Jadi, ada video yang layak untuk dimonetisasi, ada video yang tidak layak untuk dimonetisasi. Nah, seperti itu. Nah, seburuk apapun video Anda, kalau misalkan itu memenuhi syarat kelayakan atau kriteria kelayakan, memenuhi kriteria kelayakan untuk dimonetisasi, pasti akan dimonetisasi. Seperti channel saya itu kan, banyak yang bilang kalau Nah, yang jelek-jelek itulah. Tetapi walaupun gitu, saya kan saya hanya memperhatikan kualitas isinya, bukan kualitas tampilannya. Mungkin tampilannya itu buruk sekali, tetapi karena memenuhi kriteria kelayakan, tetap dimonetisasi. Di peraturan Youtube itu seperti itu. Bukan mencari yang paling bagus, tetapi yang memenuhi kriteria kelayakan. Itu syarat monetisasi. Nah, saya ulangi lagi. Syarat monetisasi itu harus memenuhi kriteria kelayakan. Bukan masalah bagus atau tidaknya, tetapi itu layak atau tidak. Seperti itu. Nah, kemungkinan yang berikutnya itu adalah ditolak. Nah, ditolak itu berarti sudah pasti itu tidak memenuhi kriteria kelayakan. kriteria kelayakan monetisasi. Berarti itu tidak memenuhi. Karena itu ditolak. Biasanya itu yang paling sering saya temui itu penyebabnya itu karena hak cipta. Itu yang paling sering. Seperti itu. Yang paling sering itu karena hak cipta. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan ketika hasilnya itu ditolak? Nah, itu kita tinggal ini kalau menurut saya hapus saja. Hapus yang tidak layak. Hapus saja video yang tidak layak untuk dimonetisasi. Tidak memenuhi kriteria monetisasi. Seperti itu. Misalkan yang mengandungan cipta. Itu dihapus saja. Asalkan belum terkena teguran, belum dianggap langgaran, tapi menyebabkan tidak layak monetisasi. itu dihapus saja. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, kalau dihapus nanti jamnya berkurang. Kalau ada pertanyaan seperti itu, 4.000 jam, Anda dapat 4.000 jam tetapi tidak layak monetisasi. Tidak layak monetisasi ya. Itu percuma saja. Lebih baik 3.000 jam tetapi layak monetisasi. Tinggal sisanya nanti setelah dihapus. Tinggal sisanya kan tinggal melanjutkan lagi. Tinggal diusahakan sampai 4.000 jam lagi nanti peninjauan lagi. Nah, kalau sudah semuanya sudah sesuai kriteria kelayakan, nah, nanti bisa diterima. Dengan kata lain ya, mau diterima ataupun ditolak, intinya masih ada kesempatan untuk diterima monetisasi. Yang pertama itu, kalau ditolak masih ada kesempatan untuk bisa diterima. Yang penting jangan sampai dihentikan. Tetapi kalau sudah peninjauan lama kemungkinan besar hampir 0% itu dihentikan. Hampir. Jadi, dengan kata lain hampir tidak mungkin untuk dihentikan kalau misalkan sudah mencapai peninjauan yang lama. jadi kemungkinan hanyalah diterima dan ditolak. Ditolak pun masih bisa diterima di kemudian hari. Seperti itu. Jadi, buat teman-teman yang sudah peninjauan terlalu lama, harap bersabar saja sampai berhasil peninjauan karena beda-beda lah gitu. Antara youtuber satu dengan yang lain itu beda-beda lama peninjauannya. Saya sendiri 58 hari tapi ada juga teman yang lain itu yang sampai 3 bulan itu ada. Seperti itu. Ada juga yang cepat gitu. Itu beda-beda ditunggu saja sabar saja sambil tetap mempertahankan video-videonya gitu. Kualitas videonya jumlah jamnya sambil dipertahankan seperti itu. Demikian video saya kali ini semoga yang dalam peninjauan bisa segera berhasil monetisasi monetisasinya diterima. Semoga video saya kali ini bermanfaat terutama yang masih dalam peninjauan. Terus dukung channel saya jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kopi paste jangan komentar dengan ring jangan komentar-komentar subscribe jangan komentar-komentar dikunjungi yang paling penting jangan melanggar pelanggaran youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.